Assalamualaikum Wr Wb Hai guys Selamat pagi Selamat berjumpa kembali Di vlog saya Konten kali ini Saya mau Berangkat Menuju Hotel Ahdiat Di sekitaran Sukajadi Tepatnya dalam rangka Mengikuti Undangan dari Balai Besar wilayah Sungai Citarum Tentang Pembinaan selama 2 hari Pembinaan kemitraan Peduli Sungai Antara pemerintah Perguruan tinggi dan Pemerhati Sungai Oke jangan lupa guys Kita hidup sehat Pakai masker, jaga jarak dan selalu Mencuci tangan Di air yang mengalir Oke guys Mudah-mudahan pagi ini Mendapat keberkahan Dan Ikuti terus Perjalanan saya Di pagi ini Hari Rabu dan Kamis Mengikuti Pembinaan Kemitraan Penanganan Sunai Di Bali Besar wilayah Sungai Citarum Untuk penanganan sungai di Jawa Barat Oke guys Selamat menonton Oke guys Kita sudah keluar Toll Pastor Kita ambil kiri Menuju Sukajadi Untuk menuju Tempat acara Dan berlangsung Oke guys Oke guys Kita ambil kiri Setelah keluar dari Toll Pintu Padarang Kita menuju Arah Lemwang Oke guys Oke guys Kita sudah sampai Di 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 Atleta Dan Bungalau Discover Villa In the City Outdoor Widing Nah ini terus Guys Ini di Jalan Sindang Yata Sirna Etok Kota Bandung Guys Ini tepatnya Di Sekitaran Perumahan Ebitis Oke Kita ambil kiri Nah ini guys Hotelnya Yang dari Pintu Toll Pastor Dekat sekali Guys Dekat sekali Guys Oke Kita masuk Guys Nah guys Barusan Di Ukur suhu Guys Ini hotel Bukur suhu Terus pakai Masker Nah ini Siasana Alam Yang asri Indah kan Ini Bungalau Bungalau Bukan lagi Bungalau Bungalau Musola Hotel Ini Musolanya Indah Lagi Ini Kalau Tahun Baruan Dulu-dulu Sebelum Corona Waduh Hame Raya Musim Liburnya Indah Sekali Kemandangannya Indah Sekali Hadiat Hadiat Hotel Oke Guys Hadiat Hotel Bapak Insinyur Dodi Yang Pemiliknya Ada mainan Anak-anak Anak-anak Pesta Ada Suasanya Yang asri Sejuh Burung-burung Berterbangan Kesana Kemari Indah Ini ruang makan Di sini Di sini Di kiri Kita tempat Pembinaannya Tempat Seminar Kita parkir Parkirnya Dekat Tempat kita Rapat Terima kasih Yang kami Yang kami Hormati Bapak Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat Yang kami Hormati Kepala Valaiksa Wilayah Sune Citarum Anak-anak Nugris Yang kami Hormati Para Narasumber Dan Para Peserta Webinar Yang Tidak Bisa Saya Sebut Yang Satu Satu Yang Yang Pertama Dan Yang Kita Pertama Kita Berikan Puji Syukur Atas Kepala Allah Yang Darma Rahmat Dan Nikmat Beliau Masih Hari ini Kita Masih Diberi Kesehatan Untuk Bisa Mengikuti Webinar Nasional Yang Diselenggarakan Oleh PBWS Citarum Bersama Hati Dengan Tema Tantangan Penyediaan Nek Paku Untuk Kawasan Perkota Pembaik Sekalian Kami Mohonkan Maaf Yang Sepasar Pesannya Yang Seharusnya Bapak Dirijen Semudai Daya Air Yang Sekaligus Ketua Hati Sedianya Bersedia Sedianya Akan Nah Ini 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 Jawa Water Strix Tadi Saya Sampaikan Di Jawa Khusususnya Antara Ketutuhan Dan Ketutuhan Sudah Tidak Imbang Lagi Kemana Ketutuhan Lebih tinggi Daripada Tersegiana Kita Lihat Di Melayu Melayu Ini Khususnya Diketar Bukannya Antidusi 6,4 Tentak 12 Pada Mosing Kering Medium Lanjut Nah Kemudian Isu Tantangan Lain Ini Juga Menyakut Regulas Di Undang Undang 17 Khususnya Di Pasal 33 Ayat 1 Dan 2 Ini Jelas Petulis Disana Larangan Pendaya Gunan Sumber Daya Air Di Kawasan Sulawak Alam Dan Kawasan Khusus Alam Di Ayat 2 Dikecualikan Bagi Orang Khusus Tangan Untuk Kemenuhan Kebutuhan Fokus Dari Artinya Di Tahun 84 Ternyata 22 Gas Yang Melalami Perubahan Menjadi Gas Tapi Sampai 2012 Itu 68 Gas Nah Ini Tentunya Menjadi Peratnya Bagi Kita Semua Bagaimana Kita harus Menjaga Gas Tati Lanjut Oke Nah Ini Dari Suka Tangan Kebijakan Yang Kita Ingin Saya Sampaikan Tentunya Terdiri Bapak Mas Yang Pertama Kita Menyediakan Aibah Itu Selain Dari Dari 65 Dari 65 Dari Dari Kita Nanti Akan Pertama Kekororakan Baru 58 Menteri Terus Kita Punya Nano Nano Prioritas Nano Kita Bisa Memanfaatkan Kita Bisa Membuat Ibu Kita Membuat Aksa Dan Juga Konsep Rehus Air Irigasi Ini Mungkin Pemahal Sekredi Air Terambah Air Air Terabah Air Terambah anticipated Scheiyeh Terambah Terambah adin Sampaikan veux Terambah saya dengan teman saya dari uji mahi oke guys semoga bisa mengikuti pembinaan penitraan pemerintah baguan tinggi serta komitas perusahaan dan juga di bendung-bendungan yang ada kita bisa di Bendung Bekasi kita masak CCTV disana kita bisa mengoperasikan pintu-pintu untuk berbindung Bekasi untuk penjalan banjirnya tapi di satu sisi juga pada mesin perasaan darah tertentu kita bisa mengoperasikan pintu-pintu untuk mengontrol untuk mengontrol air baku yang diadilkan ke Jakarta dengan demikian karena CCTV ada sangat berintegrasi dan sudah kalau mau demikian dan sudah kita bisa operasikan di operasi kontrol kita di Jatimur dan sebenarnya mesti ingin saya ekspos soal waktu ke Pemerintah kalau ada waktu itu karena sangat berguna dan kami sudah melakukan konektivitas dengan PUPR di Jakarta jadi kami akan melakukan koordinasi dengan PUPR dan sudah dalam proses kalau nanti datanya tersebut bisa langsung dikirim ke pusat di PUPR mungkin bisa lebih banyak melakukan pengamanan bersama saya kira saya kira itu sudah saya sampaikan Pak Tengah Mak terima kasih nah terima kasih Pak Imam untuk itu mohon kepada Pak Anang agar langsung bisa menjawab pertanyaan yang diatakan dari BWS Mewisah Tenggara 1 Pak terkait dengan penduruan teknis bagi Mewisah Tenggara 1 Pak kami persilahkan Pak Anang terima kasih Pak Anang atas Pak Anang kami akan mencoba menanggapi pertanyaan dari penanggungnya Aditya BWS Mewisah Tenggara 1 pertanyaannya adalah apakah ada pengamanan teknis dalam penerbangan teknis dalam desain setiaan air dan pengaruhnya terhadap kubah mikrim dan namanya terhadap pasti terkait untuk itu atau terkait untuk penerbangan air baku untuk setiap penerbangan terima saya sampaikan disini sebenarnya tidak ada pengamanan teknis yang khusus untuk untuk kebersediaan darbangan perlituuan yang bagus jadi sebenarnya kalau di dalam desain itu tidak biasa seperti yang yang ada jadi menggunakan data-data di hidrolimatologi yaitu data hujan dan data kebit dan lain-lain sebenarnya yang perlu dicermati disini di dalam pro-train perubahan-perubahan terhadap perubahan terhadap Kita juga berkait dengan perubahan petak bendara tadi, salah satunya adalah pengendalian pemanfaatan perubahan itu yang memang harus ditermati. Dan sudah diantisipasi di dalam kita mengubahkan perubahan air untuk air baku tersebut. Dan seperti diketahui bahwa biasanya memang petersediaan atau tren, petersediaan air itu jendron tidak lebih menurunkan karena adanya buban-buban daerah-daerah yang ada di bagian atas. Sedangkan perubahan petaknya semakin naik. Makanya memang ini disperlukan, apa itu, komunitas bersama. Komunitas bersama perubahan daerah perangkapan atau tata kemalahan di situ supaya perubahannya tidak begitu frontal dengan mengikuti tata ruang yang ada di lokasi itu. Sehingga di dalam kita membuat satu petersediaan air, kalau kita sudah mengaktivasi tren berubahan-bubahan data yang ada, apa yang sudah kita lakukan di sejarah itu untuk lima tahun ke depan masih relevan kalau itu sebagai ajaran. Mungkin itu, sepak, namah dari kami, pak. Kita menggunakan software-software yang terhini, untuk memutahir, termasuk juga dalam alokasi airnya. Nah, selain itu juga, raksatannya saat ini juga, pengumpulan data hidro-kematologi itu juga sudah banyak yang menggunakan secara otomatis. Itu dilakukan secara otomatis, yang mana itu juga sebenarnya mulai mengarah kepada kemanfaatan smart method tadi. Mungkin yang aplikasi yang lebih realnya, diingatanya itu tadi yang sudah sempat disampaikan oleh pak Enom juga bahwa di PJP2 itu tidak terlalu sudah memanfaatkan teknologi ini. Jadi, ya memang saat ini dulu, seluruh instansi, seluruh yang berkepentingan dengan media dan baku menggunakan teknologi ini, tapi saya rasa perkembangannya masih berjalan ke arah yang baik, itu dimana, ya, tadi, penguatan teknologi sudah digunakan untuk pemopularan data, pembelian-pembelian untuk melakukan desain, itu termasuk tadi learning system. Nah, memang masih banyak yang bisa dikembangkan, termasuk learning system, tapi ini juga bukan hanya banjir, itu, tapi kalau terhadap ketersediaan baku juga mengenai, mungkin bisa kita bikin learning system yang dapat memberikan informasi atau keingatan kalau akan menjadi keringat. Nah, itu kan mungkin lebih berdampak terhadap mengenai ketersediaan baku. Kemudian, terkait dengan tempatnya terhadap ketersediaan baku, ya, kalau kita sudah menggunakan smart management, tentunya dengan smart metal atau dengan ala kruktur pendeteksi kebocoran yang lebih baik, itu kita dapat, nanti pihak melolak dapat dengan segera keperbaikan, selain itu juga dengan teknologi pengolahan air limba, tadi yang memiliki importer, kita juga akan dapat memperoleh air consumer air baku yang baru, juga air baku yang lain, selain dari, misalkan beda air sungai. Nah, jadi, dampaknya mungkin kalau pengembangan sejauh ini di Indonesia masih, berada beberapa spot wilayah saja, berbunuh-bunuh, dan harapannya tentunya ini akan dapat berkembang ke 10 bulan saja. Dan dampaknya kalau saya segera berbaku, kemanfaatan smart management, tadi yang kita bisa melakukan pola air limba, yaitu yang lebih baik, itu sehingga ada sumber udara-sumber air yang bergadu. Oke, begitu, mana yang bisa saya jawab? Terima kasih.